Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nabila Abrahim salah satu juri Hafiz Indonesia Alhamdulillah setelah 10 tahun Hafiz Indonesia tahun ini kembali lagi hadir Untuk terus menginspirasi sahabat Hafiz semua Ikut terus ya dan dukung para peserta Hafiz Jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia Dan jangan lupa juga like dan komen Terima kasih Assalamualaikum Ini adalah peserta pertama kita Aura sudah mengerti tugasnya? Insya Allah Oke kalau begitu Aura yuk ikut Kak Irfan sini Kita akan buka ya rak hitamnya Yuk ini dia Kitab nomor berapakah yang akan dipilih oleh Aura? Ada angka 1 kitabnya sampai 9 Mau nomor berapa? 2 Nomor 2 kita buka yuk Untuk Aura nomor 2 adalah Quran surat At-Takwir Hafal? Alhamdulillah Oke silahkan bersiap siap Quran surat At-Takwir akan segera dibacakan oleh Aura Aura sudah siap? Insya Allah siap? Insya Allah Aura sudah siap Silahkan A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَنِمَتْ نَفْسُمَّا أَحْبَرَتْ فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسْ أَذْ جَوَارِ الْكُنَّسْ وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمُ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allahummarhamn Nabil Qur'an Haura Pasir Oke dewan juri ini peserta pertama kita Haura dari Pasir Dari Kak Nabila ada yang mau dikomentari silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Untuk adik Haura Masya Allah penampilannya luar biasa hari ini Ada beberapa catatan dari Kak Nabila buat adik Haura Yang pertama adalah menstabilkan cara penebalan huruf Jadi kadang-kadang tadi kan banyak huruf roh yang tebal Kuwirot, inkadarot, suyirot, hushirot, sujirot Ya itu kurang stabil, kadang-kadang ada yang tipis Kadang-kadang ada yang tebal, kadang tebalnya sedikit gitu Jadi usahakan menstabilkan cara membaca huruf-huruf yang tebal Haruf-huruf tebal tentu perlu latihan Cara pelatihan huruf-huruf itu Kita pertama ambil huruf itu sendiri Misalnya roh, 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 roh Baru masuk ke misalnya rot, rot Supaya kita bisa mengimbangi mana yang harus tebal, mana yang tipis Begitu juga dengan huruf-huruf tebal lainnya Misalnya harfu dod, harfu sod Itu juga masih kurang stabil, kadang-kadang tipis, kadang-kadang terlalu tebal Jadi perlu menstabilkan suara huruf-huruf yang tebal Ya seperti itu Oke terima kasih kan Nabila bertepuk tangan untuk kan Nabila Syawisan Jabir silahkan Ya haura, Masya Allah Bagus sekali bacaannya, suarannya Iramannya, mungkin karena ayatnya bintik-bintik Jadi belum kelihatan irama yang indah Cuma itu masalahnya Tidak bisa stabil dalam bacaan atau harikat-harikatnya Saya tangkap di sini dammah Di sini banyak dammah-dammah Ya nujumu jibalusu Ya wuhu shuhu Banyak dammah-dammahnya Jadi kadang-kadang baca dammah yang jelas, kadang-kadang tidak Jadi itu bisa, sudah bisa Kelihatan jelas sudah bisa Tapi belum bisa menstabilkan Jadi ada yang datang, ada yang hilang Ada yang jelas, ada yang tidak Tapi ya umumnya, haura hari ini bagus sekali, Masya Allah Alhamdulillah, terima kasih dewan juri atas komentarnya Tuh, ada beberapa berlatih ya Tebal tipis sama domahnya ya Terus berlatih, mudah-mudahan Terus bisa tampil di sini Ucapkan salam nak Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati